Dalam simulasi penyerangan teroris, diawali dengan aktivitas di Mahapura Stabilitar. Setiap pengunjung yang masuk dan ditanyai oleh petugas jaga. Namun tiba-tiba datang dua pengedara yang naik sepeda motor. Dua pengedara sepeda motor tersebut langsung menyerang petugas yang menanyai mereka. Satu pelaku terpaksa ditembak oleh petugas, dan satu pelaku yang menyerang petugas dengan senjata tajam sempat berduel dengan petugas. Beruntung, kedua pelaku berhasil dilumpuhkan, dan selanjutnya dibawa ke ruang pemeriksaan Mahapura Stabilitar. Kepala bagian operasional Pura Stabilitar AKP Sudiono mengatakan, simulasi ini untuk melatih kesiapsiagaan anggotanya saat terjadi penyerangan oleh teroris. Dan dalam simulasi ini ada tiga adegan. Kita melaksanakan mengantisipasi rencana kontijensi aman Nusa 3 Semeru 2017, Pores Gitar Kota. Ini rangkaian latihan-latihan, kemudian latihan keterampilan beli diri, dilanjutkan simulasi ketika ada penyerangan kelompok-kelompok teroris yang selama ini lagi tren, beberapa tempat, ini menyerang di Mako, terutama penjagaan ini. Diharapkan dengan simulasi ini, aparat kepolisian Resort Blitar Kota selalu waspada dan siap saat menghadapi situasi terburuk ketika bertugas. Dari Blitar, Mohamad Asrofi, melaporkan.